Lalu sekarang kita masuk ke segmen selanjutnya dari aspek keselamatan Pada segmen ini saya akan membahas tentang kerugian dan pencegahan kecelakaan kerja Jadi kalau kita lihat kerugian kecelakaan kerja sebenarnya kita bisa mengibaratkannya sebagai sebuah gunung es Jadi kenapa dapat dianalogikan sebagai sebuah gunung es? Karena biasanya gunung es itu yang tampak di permukaan itu biasanya lebih sedikit dibandingkan dengan yang ada di dalam, di bawah permukaan Jadi kalau misalnya kita melihat kecelakaan kerja seringkali yang kita dapatkan informasinya adalah biaya yang sifatnya langsung Misalnya biaya pengobatan, perawatan, atau biaya kompensasi dari asuransi Ini adalah biaya langsung yang biasanya dikeluarkan langsung apabila terjadi kecelakaan kerja Misalnya kalau ada orang yang mengalami kecelakaan kerja, mengalami cedera Maka dia akan berobat, biaya pengobatan dan perawatannya biasanya akan ditanggung Dan akan ada kompensasi karena misalnya dia memiliki cacat sehingga diberikan kompensasi Supaya kompensasi itu karena dia mendapatkan kecelakaan kerja Jadi itu adalah biaya langsung yang biasanya hanya terlihat di permukaan Kalau kita terlebih lanjut lagi sebenarnya ada komponen biaya yang tidak langsung Misalnya pada saat dia melakukan kecelakaan kerja bisa jadi terjadi kerusakan bangunan Jadi misalnya dia katakanlah jatuh gitu Begitu jatuh katakanlah pada saat dia jatuh tersangkut pada fasilitas sehingga terjadi kerusakan Atau ada kerusakan alat dan mesin Ada kerusakan produk dari bahan dan material Pada saat terjadi kecelakaan maka produksi harus dihentikan apabila misalnya kondisi produksi itu Apabila dinyalakan dapat menimbulkan bahaya yang lebih lanjut Ada biaya administrasi di mana pada saat dia mengalami kecelakaan kerja Setelah mengalami kecelakaan kerja ada administrasi untuk mengurus misalnya pengeluaran biaya kompensasi Dari asuransi dan lain sebagainya Lalu ada biaya pengeluaran sahana dan persahana darurat Jadi pada saat terjadi kecelakaan biasanya akan ada tindakan darurat di lapangan Dan ini akan ada pengeluaran tambahan untuk sahana dan persahana darurat ini Adanya kerugian waktu untuk investigasi untuk menyelidiki Sebenarnya apa penyebab kecelakaan kerjanya dan bagaimana kecelakaan itu dapat supaya tidak terulang lagi Ada pembayaran gaji untuk waktu yang hilang Jadi karena pada saat pekerja mengalami kecelakaan kerja dan dirawat Gajinya akan tetap dibayarkan sehingga ada gaji yang dibayarkan untuk waktu yang hilang Lalu ada di dalamnya juga ada biaya perikutan dan pelatihan Jadi pada dasarnya seperti dikatakan sebelumnya bahwa pada saat terjadi kecelakaan sebenarnya Di belakangnya akan ada terjadi banyak kondisi nemis gitu Jadi atau hampir celaka Maka apabila terjadi kecelakaan kerja bisa jadi kalau misalnya orang yang meninggal Dia harus merekot orang baru, perusahaan itu harus merekot orang baru dan harus melatih orang itu lagi gitu Dan bahkan kalau dari sisi aspek pelatihan dengan adanya kecelakaan kerja Mereka harus mengevaluasi pelatihannya apakah sudah baik atau tidak Apabila ada orang yang akhirnya tidak bekerja Maka beban kerjanya harus diserahkan ke orang lain sehingga ada biaya lembur Dan supaya tidak terjadi kecelakaan yang lebih lanjut Maka pada beberapa kondisi diadakan pengawas ekstra untuk memastikan tidak ada kecelakaan yang terjadi kemudian Lalu untuk dari sisi administrasi ada sisi biaya Ada juga dari sisi waktu gitu Karena proses administrasi itu biasanya tidak cepat sehingga banyak waktu yang akhirnya terbuang untuk mengurusi administrasi Dan pada saat orang tersebut kembali bekerja Karena dia sudah memiliki cedera sebelumnya bisa jadi Maka kemampuannya dalam bekerja kemungkinan akan menurun Dan yang terakhir adalah kerugian bisnis dan nama baik gitu Karena pada dasarnya apabila terjadi kecelakaan kerja Maka itu akan menimbulkan nama buruk dari perusahaan yang tepat terjadinya tersebut Nah kalau kita lihat sebenarnya Ada upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja Jadi ada tiga aspek yang pertama adalah dari sisi identifikasi dan pengendalian Jadi pada dasarnya adalah Dipantau apakah terjadi kondisi yang tidak aman Jadi apakah disitu terjadi ada kondisi yang tidak aman Lalu pemantauan selanjutnya adalah apakah ada tindakan yang tidak aman Jadi dari yang satu dari sisi tempat kerjanya Yang kedua dari perilaku Jadi pertama diidentifikasi dulu lalu dikendalikan Kedua kondisi ini kondisi tidak aman dan tindakan yang tidak aman Lalu dari sisi aspek yang lain adalah Pembinaan dan pengawasan gitu Jadi untuk memastikan bahwa orang Seseorang memiliki pengetahuan dan tahu Mana kondisi yang tidak aman Mana tindakan yang tidak aman Maka bisa dilakukan pelatihan dan pendidikan Nah kalau kita lihat kecelakaan kerja Salah satu aspeknya adalah sebenarnya aspek yang tidak langsung Itu jadi bisa jadi karena stres Karena urusan di rumah gitu Jadi pembinaan ini juga bisa dilakukan dari sisi Konseling dan konsultasi Untuk memastikan bahwa pekerja tersebut secara mental Layak untuk pekerja Lalu yang selanjutnya adalah Dari sisi pengembangan sumber daya gitu Jadi seseorang harus dibekali Apa namanya Dari sisi pelatihannya sudah gitu Tapi ada beberapa sumber daya-sumber daya yang perlu ditingkatkan Untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu yang terakhir adalah Dari sisi sistem manajemen gitu Jadi bagaimana sebuah manajemen itu Mampu menciptakan lingkungan yang aman Misalnya ini bisa didapatkan dari Apa namanya Adanya prosedur dan aturan Yang harus ditaati Jadi ada mekanisme Atau standar bagaimana kita melakukan sesuatu Lalu penyediaan sarana dan parasana Jadi bisa Apa namanya Jangan diharapkan orang Bisa jadi karena Kecelakaan kerja itu ada Karena kondisi yang tidak aman Jadi secara tindakan orang mungkin sudah Sudah aware Sudah tahu bahwa ini tindakan yang tidak aman Sudah tahu dia berbuat Supaya dia berada di Di kondisi yang aman Tetapi pada saat kondisi sarana dan parasana tidak aman Potensi terjadinya kecelakaan juga Tetap akan terjadi Lalu yang terakhir adalah Penghargaan dan saksi Jadi Penghargaan ini adalah diberikan kepada Orang-orang yang memang taat pada Peraturan Prosedur yang membuat lingkungan kerja menjadi aman Dan saksi diberikan Pada orang-orang yang Membuat kondisi Lingkungan kerja menjadi tidak aman Jadi Untuk pencegahan kita bisa melihat dari sisi aspek Yang pertama adalah dari sisi identifikasi dan pengendalian Pembinaan dan pengawasan Dan yang terakhir adalah dari sisi sistem manajemen Itu saja materi tentang Keselamatan Nanti di minggu selanjutnya akan ada materi lanjutan Terkait dengan keselamatan Kita akan membahas aspek-aspek yang lebih detail Terima kasih atas perhatiannya Sampai jumpa di materi K3 selanjutnya